Police say the suspects were inspired by a character on a website. Slenderman, a faceless ghoul. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Ryo, and this is The Mirror. Oke, salah satu pembahasan yang paling-paling-paling pengen aku bahas di konten Mirror adalah tentang makhluk urban legend Amerika Serikat yang menyeramkan, yaitu kita sambut Slenderman. Aku personally sangat tertarik dengan Slenderman, dan bisa dibilang aku adalah fans dengan kisah-kisah yang berhubungan dengan Slenderman. Karena ini adalah satu sosok yang ngeliatnya aja bikin auto merinding. Dan salah satu video aku di TikTok tentang rekaman 911 seorang anak perempuan yang diikuti oleh Slenderman. Di kolom komentarnya aku baca ternyata masih banyak orang yang belum tahu tentang Slenderman, yang nggak tahu Slenderman ini apa, siapa. Karena itulah aku buat video ini, supaya kita bisa membahas dan mengenal lebih dalam tentang sosok Slenderman. Jadi di video ini kita akan bahas siapa itu Slenderman, apa itu, gimana asal-usulnya sampai Slenderman ini ada di kalayak ramai, di publik, kisah-kisah horror tentang Slenderman, dan kasus-kasus kriminal asli yang terjadi karena terinspirasi oleh Slenderman. Dan kita juga akan lihat video-video penampakan Slenderman yang terekam kamera. But now, before we do the exercise, the mirror mode. Setelah ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Slenderman ini apa, dia siapa, singkatnya adalah Slenderman sebuah makhluk urban legend di Amerika Serikat, yang berpenampilan seperti pria yang kurus, tinggi, mengenakan setelan hitam dan dasi merah, botak, tidak memiliki wajah, memiliki kulit yang putih-putih terang, kayak tepung, dan dia berjalan dengan sangat pelan, tapi beberapa juga ada yang bilang kalau dia berjalan sangat cepat. Slenderman terkenal dengan sosok misterius yang suka menculik anak-anak, tapi di versi lain juga ada yang menjelaskan kalau Slenderman ini adalah sosok yang tenang dan sangat pintar untuk membuat anak-anak tertarik dengan dirinya dan membawanya untuk menjadi teman si anak-anak ini. Dan anak-anak yang terhipnotis dengan keberadaan Slenderman ini akan melakukan banyak hal yang berbahaya, bahkan tindak kejahatan agar dia bisa menenangkan, agar dia bisa membuat Slenderman senang, ataupun kebalikannya dia terancam oleh Slenderman dan harus melakukan itu karena disuruh oleh Slenderman. Slenderman juga digambarkan memiliki tentakel atau sulur di punggungnya yang digunakan untuk memanjat, berlari, bahkan untuk menangkap orang-orang. Jadi itu deskripsi singkat tentang Slenderman, tentang sosoknya. Lalu gimana asal mulanya sampai-sampai Slenderman ini bisa muncul di dunia ini sampai dikenali oleh orang-orang di seluruh belahan dunia? Ini dia. Slenderman pertama kali muncul dalam sebuah forum internet bernama Something Awful pada 8 Juni tahun 2009 yang mana pada saat itu di dalam forum itu ada sebuah kontes editing foto-fotoshop terbaik dan diuploadlah dua foto oleh seseorang yang bernama Victor Sert yang kemudian beberapa tahun setelah Slenderman ini terkenal ternyata Victor Sert ini memiliki nama asli Eric Knudsen. Jadi basically dalam forum Something Awful itu si Eric Knudsen ini upload dua video untuk dia ikutkan lomba editing Photoshop terbaik. Dan dua foto ini menggambarkan gambar ini. Foto pertama adalah gambar anak-anak lagi main perosotan yang di belakang background itu juga banyak anak-anak yang bermain di taman bermain. dan kalian bisa melihat satu sosok di antara anak-anak itu yang merupakan seorang pria, memakai setelan, tidak memiliki wajah, berdiri, sangat kurus dan tinggi dan digambarkan ada beberapa tentakel di belakangnya. Nah itu Slenderman. Tentunya bukan cuma sekedar foto yang diupload dalam forum itu tapi Eric Knudsen juga menuliskan caption kami tidak ingin pergi, kami tidak ingin membunuh mereka. Namun keheningan dan tangannya yang panjang membuat kita takut dan nyaman bersamaan. Menurut infonya foto ini diambil tahun 1983 yang identitas fotografernya nggak diketahui siapa kemungkinan udah tewas. Dan foto kedua yang diunggah oleh Eric Knudsen di dalam forum itu yang untuk diikutkan lomba juga adalah foto ini. Foto di mana sekelompok anak-anak lagi berjalan dan di antara mereka adalah yang berdiri sosok pria tinggi yang memakai setelan yang namanya juga Slenderman. Dan di foto itu captionnya satu dari dua foto yang diselamatkan dari kebakaran perpustakaan di kota Stirling. Dan foto ini menjadi terkenal karena informasinya yang mengatakan bahwa foto ini diambil pada hari yang sama saat menghilangnya 14 anak-anak dan pemerintah mengatakan bahwa foto ini hanyalah foto palsu sampai seminggu kemudian terjadilah kebakaran di sebuah perpustakaan. Jadi kayak ada korelasi antara caption tentang perpustakaan dan kejadian aslinya. Foto yang diambil sebagai bukti ini diketahui diambil pada tahun 1986 oleh seorang fotografer bernama Mary Thomas yang menghilang semenjak 13 Juni tahun 1986. Nah jadi dua foto inilah awal mula sosok Slenderman ini diketahui oleh publik dan langsung menarik perhatian orang-orang karena sosoknya yang seperti tadi aku bilang auto bikin merinding. Karena banyaknya orang-orang yang suka dengan sosok ini akhirnya tersebarlah foto-foto lain yang juga dibuat oleh orang-orang ini tentang sosok Slenderman dan tersebar juga cerita-cerita dari mulut ke mulut tentang seramnya sosok ini atau kisah-kisah yang sengaja dibuat-buat yang melibatkan sosok ini. Dan karena itulah seiring berjalannya waktu Amerika bahkan dunia mengenal sosok Slenderman. Dalam sebuah wawancara Eric Knudsen menjelaskan inspirasinya membuat sosok Slenderman ini adalah novel-novel horror karya H.P. Lovecraft novel pendek Stephen King yang berjudul The Mist karakter Tall Man dalam film horror yang terkenal berjudul Phantasm tahun 1979 dan serial video game horror Resident Evil dan Silent Hill. Jadi dari situlah Eric Knudsen mendapatkan inspirasi sampai sosok Slenderman ini tercipta. Slenderman mendengar suara langkah kaki yang cukup berat di batu-batu kerikil. Sangat kecil tapi cepat. Jadi gimana ya? Langkah yang kecil-kecil tapi cepat. Dan dia yakin pada saat itu dia nggak melihat sosok apapun. Dia cuma dengar suaranya aja. Padahal dia ada di lokasi yang sama. Tapi tak lama kemudian dia melihat sosok pria yang tinggi kurus. Wajahnya nggak terlihat karena dia berjalan dengan wajah yang tertunduk. Lengan dan kakinya sangat-sangat panjang. Bahkan lengannya itu sampai menyentuh lututnya. Dia tanpa busana dan dari warna tubuhnya yang putih berlebihan dia bisa melihat cahaya yang berpendarat. Atau cahaya-cahaya yang agak-agak redup gitu. Dan sosok ini terlihat memasuki rumah. Makhluk itu masuk aduakum rining. Makhluk itu langsung masuk rumah dan ketika di jendela wajahnya mulai terangkat. Dan Elliot mengatakan kalaupun saya hidup sampai seribu tahun lamanya saya tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Proporsi wajahnya bukan manusia dan sebagian tertutup rambut. Tapi bentuk matanya sama dengan kita hanya saja jauh lebih besar. Dia pucat hampir putih, pikirku. Dan ekspresi mereka sangat-sangat tidak menyenangkan hati. Jadi itu kesaksian cerita dari Elliot yang aku nggak tahu betul atau nggak apakanya cerita ataukah memang kejadian asli karena tahun 1917 sedangkan Slenderman ini ada di tahun 2009. Atau mungkin dia melihat sosok yang deskripsinya itu hampir mirip dengan Slenderman. Iya kan? Selanjutnya ada kejadian pada tahun 2001 di hutan Canocache di Inggris. Tepatnya pada bulan Juni 2001, seorang pria bernama Mike Johnson berpapasan dengan Slenderman. Jadi ceritanya Mike ini sedang memiliki proyek pekerjaan dengan Staffordshire, We Life Trust, dan Universitas Wolverhampton di daerah perhutanan. Karena memang proyeknya ini berhubungan dengan flora dan vegetasi di daerah tersebut. Dan Mike mengatakan bahwa dia berpapasan dengan sosok Slenderman ini hanya sebatas, hanya sejarak lemparan batu. Aku nggak paham nih, jarak lemparan batu ini sejauh apa. Dan dia bertemu dengan Slenderman ini di daerah pemakaman militer pasukan Jerman. Dan Mike mengatakan bahwa sosok itu tak hanya sekedar tinggi, tapi juga besar untuk ukuran manusia, yang kira-kira tingginya itu sekitar 9 kaki. Mike melihat sosok itu berpakaian setelan jas berwarna abu-abu tua dan ketat di tubuh manusia tinggi itu. Kepalanya botak dan lonjong dan memiliki leher yang sangat panjang. Tangan dan kakinya juga panjang, bahkan panjang tangannya itu bisa melebihi lututnya. Dan yang menjadi keanian terbesar untuk Mike adalah ketika dia mendongak ke atas, dia nggak bisa melihat wajah dari sosok manusia tinggi itu. Atau bisa dibilang dia nggak punya wajah. Jadi itu kisah dari Mike Chanson. Selanjutnya ada cerita dari pakar Black Eyed Children yang bernama David Wetterly atau yang dikenal dengan nama Janet. Bukan Janet. Janet. Janet ini tinggal di sebuah pedesaan di daerah Virginia dan dia mengatakan bahwa pengalaman dia diganggu oleh Slenderman ini sudah pada tingkat yang mengerikan. Dan kondisi rumah Janet di daerah itu memang di belakangnya itu banyak hutan-hutan lebat yang tinggi-tinggi. Dan di daerah hutan itulah banyak pengalaman-pengalaman dia bertemu dengan makhluk-makhluk yang mengerikan, termasuk Slenderman. Menurut kesaksian si Janet dia mengatakan selama bertahun-tahun saya telah melihat sekilas tentang dia atau makhluk itu pria yang sangat-sangat tinggi dan lengannya sangat panjang. Saya belum pernah melihat wajahnya hanya sekilas kepalanya yang terlihat botak. Saya selalu merasa seolah-olah dia hanya menunggu saya untuk keluar untuk melihatnya lebih dekat dan mencari tahu apa itu. Saya pikir itulah yang diinginkannya tetapi saya rasa saya tidak akan pernah kembali jika saya pergi ke sana. Oke jadi dari cerita si Janet ini dia mengatakan kalau sosok itu selalu berdiri di depan rumah seakan-akan memanggil dia untuk keluar untuk melihat si Slenderman ini lebih dekat. Tapi Janetnya nggak pernah mau keluar karena dia mungkin tahu maksud dari Slenderman itu. Aku kembalikan lagi aku nggak tahu apakah kisah Janet ini asli atau nggak tapi ya kayak itulah ceritanya. Kemudian ada kisah dari Robin Swap seorang ahli fenomena Slenderman jadi udah ada ahli fenomenanya nih guys. Dia mengungkapkan sebuah cerita yang sama anehnya dengan cerita yang lain tapi ini bukan hanya tentang satu Slenderman tapi pasukan dari Slenderman. Robin Swap mengatakan bahwa ketika pertama kali dia meneliti tentang Slenderman ini dia mendapatkan banyak surat dari pendeta yang salah satunya seorang pendeta dari Ohio yang mengatakan pada bahwa suatu hari dia sedang berada di ladangnya jadi dia punya kayak peternakan gitu tapi di tepi hutan tiba-tiba dia mendengar semuanya itu menjadi sunyi. Jadi kalian bayangkan ketika kalian sendirian di ladang peternakan pastinya ada suara-suara hewan kan suara-suara binatang lain entah itu jangkrik atau apa yang bersuara di malam hari tiba-tiba itu senyap dan sepi dan pada saat itulah si pendeta ini melihat banyaknya manusia-manusia tinggi seperti Slenderman yang berjalan mendekati dia sambil berpegangan tangan. Karena melihat bahwa sosok itu adalah sosok yang nggak diketahui bahkan nggak menunjukkan sedikitpun kalau itu manusia akhirnya si pendeta ini segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dan melihat dari jendela. Dan saat pendeta ini melihat dari jendela Slender People orang-orang Slenderman ini berjalan ke arah luar rumah tetangga si pendeta ini dan setelah itu mereka langsung berbalik mendekati ke arah rumah si pendeta. Dan pada saat itu pendetanya mengaku bahwa dia membeku ketakutan di posisi tempat dia lagi berdiri. Pendeta ini mengatakan bahwa dia melihat sosok Slender People ini tinggi kurus tapi beberapa ada yang pendek sambil memegang tangan orang-orang yang lebih tinggi jadi mungkin itu anak-anaknya dan dia melewati properti rumah si pendeta ini dengan sangat lambat dan seketika menghilang dari pandangan. Dan menurut si pendeta ini hilangnya mereka dari pandangan merupakan pertanda yang baik karena mereka tidak akan pernah kembali lagi. Sorry guys, hujan! Well, untuk aku pribadi karena kita semua tahu Slenderman ini sejak awal adalah karakter fiksi jadi nggak kecil kemungkinan kalau cerita-cerita yang barusan kita dengarkan itu juga cerita fiksi atau karangan. Tapi aku kembalikan ke kalian menurut kalian bisa dipercaya atau nggak? Coba komen di bawah. Tapi meskipun Slenderman adalah salah satu karakter horror yang menjadi favorit banyak orang tak selamanya hal itu menjadi sesuatu yang positif karena tak sedikit juga kasus-kasus kriminal yang terjadi karena terinspirasi atau terobsesi secara berlebihan terhadap Slenderman. Dan sebagian kasus-kasus kriminal ini dilakukan oleh anak-anak yang terhipnotis oleh Slenderman. Dan sekarang kita akan masuk ke kasus-kasus kriminal asli yang berhubungan dengan Slenderman. He told me we had to dan destinat he toothus setahun he'd kill our family. Was he? A man He could be anywhere from 6 feet to 14 feet tall. He doesn't have a face. His skin is white. To prove that Slenderman existed and would be able to do that by killing somebody. Captivated, by Slenderman. And that's what I call power. To believe in a boogeyman isn't that hard. And they believed it was real. Tapi di versi lain Juga ada mengatakan Kalau selain men Dan pemerintah mengatakan Bahwa foto ini Hanyalah foto faksu Dan di hutan itulah Banyak pengalaman Pengalaman Pendar Atau cahaya yang kayak Tepatnya pada bulan Juni Tahun 2008 Tapi 2001 Tepatnya pada bulan Juni 2001 Dia telanjang Dan dari seluruh tubuh Belak